Mas Perdi? Yaudah, angkat. Halo? Siapa itu? Telemarketing yang mau pasang internet. Oh, gitu ya, Mas. Waduh, iya, iya, Mas Perdi. Ini saya mohon maaf bila ada misinformasi. Iya, iya, Mas Perdi. Iya, iya, sekali lagi saya mohon maaf. Hah, ternyata Deden itu salah informasi. Yang punya hutang Joni, bukan Paiz. Bunga, kamu kasih tau Deden ya, kalau Deden itu salah. Kenapa harus, Bunga? Soalnya kan kamu yang paling deket sama Deden. Pokoknya mah, Kang Joni tuh harus cepat-cepat klarifikasi. Soalnya warganya udah jadi ribut, Kang. Dikiranya Paiz yang punya hutang-hutangnya tuh punya Kang Joni. Deden juga jadi kena tenggur sama calon Deden. Bunga? Bunga? Ya, iya tuh. Calon istri? Baru calon pacar. Eh, jangan tertawa baruan. Sabar tuh. Assalamualaikum. Benten. Waalaikumsalam. Joni mau cari Kak Paiz ya? Oh bukan, mau ketemu Bang Ferdi. Oh, mau minjem uang sama Abi. Oh, bukan ya? Bentar ya. Mi, Abi mana? Ada Om Joni sama Adeden tuh di depan. Ada di kamarnya, samperin Ki. Oh, iya. Abi sama Omi mutusin buat bantuin Kang Joni. Kasian. Iya, Mi. Beramal. Abi? Iya. Dicarin Om Joni di depan. Enjil. Abi mau bantuin Om Joni. Iya, kasian. Abi nggak mau bantuin Fadhil beli earphone. Iya, iya nggak. Yang Joni. Hehehe, Bang Perdi, saya Teh mau ngasih tau, eh, saya udah tau kan? Nih Apa ini Teh? Ini buat tambahan, bayar utang pinjaman onlinenya Kang Joni. Kang Joni tuh harusnya kapok, pinjaman onlinenya tuh berbahaya Kang. Eh, Bang Perdi, sebenernya saya mau ngejelasin, kalo saya Teh udah ga butuh uang itu, soalnya yang punya kontrakan teh ngasih keringanan, kalo saya boleh ga bayar bulan ini. Alhamdulillah. Terus, jadi uang kontrakan saya Teh bisa ngelunasin pinjaman onlinenya itu. Terus Teh, saya mau minta maaf, gara-gara saya Fais jadi omongan warga-warga. Iya, saya juga diomongin sama Neng Bunga. Hehehe, ya udah ga apa-apa Kang. Tapi gini, Bang Perdi, kalo Bang Perdi mau ngasih tuang 200 ribu, saya mah ga apa-apa, saya ga minta, tapi pinjem aja ini. Ga jadi Kang, kan udah lunas utangnya. Emang bener ya kalo data kita kayak KTP atau kartu keluarga gitu bisa disalahgunakan? Bisa, Mi. Banyak kejadiannya. Serem deh. Ketemu ga malingnya? Engga Bi. Ya iyalah orang malingnya ada di dalem. Hah? Padil yang ambil. Hehehe. Berkuasa, jangan marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih mati lampu ya Bu? Iya nih Pak. Gimana Pak? Malingnya udah ketangkep? Belum. CCTV-nya mati juga. Jadi kita ga bisa ngeliat siapa malingnya. Oh iya ya. Kalo mati lampu, CCTV-nya juga ikut mati. Nah iya. Eh tapi untungnya tadi papasan sama Mas Ferdi yang mau ambil paket. Emangnya kenapa? Jadi Mas Ferdi kasih tau, kalo yang ngambil powerbanknya Pak Is itu bukan maling. Tapi padil adiknya. Kak, kemudahan ya. Belum. Apalagi Pak Girl nih. Siapa suruh tadi ngerjain Kak Faiz? Sampai kapan nih? Sampai Kak Faiz bilang udah. Belak aja. Ya udah. Gak bakal Kak Faiz maafin. Nak? Ana? Ana? Nak? Kenapa Mi? Kok ga tidur di kasur? Gak lah Mi kalo di kasur. Lagi ngantuk banget ya? Gak juga sih Mi. Cuma mati gaya aja. HP-nya lowback. Ikut Umi aja yuk. Biar ga mati gaya. Kemana Mi? Ke dapur. Bantuin Umi masak. Kamu duluan deh ke dapur. Mi. Kenapa? Ke dapurnya bareng aja deh Mi. Emang kenapa? Dapurnya gelap. Serem. Yaudah. Tunggu di situ. Is. Dil. Bantuin Umi masak yuk. Oke Mi. Kamu masih capek? Iya Mi, Faiz ngebantuin dulu ya. Yaudah gapapa. Ayo Dil. Ayo Mi. Apa nih Mi? Ya saya call up. Ambilin pancinya Dil. Oh ya Mi. Pelan-pelan dong Dil. Maaf Mi gak keliatan gelap. Kalo mati lampu terus. Ntar udah tau maghribnya gimana ya? Oh iya ya. Semenjak ada Corona kan dimasih ga ada ngajan. Iya TV juga ga bisa nyala. Ya tapi kan masih bisa liat di HP Bu. Kalo HPnya keburu lobet gimana Pak? Nah makanya mulai sekarang nih HPnya kita matiin dulu. Nanti menjelang jam 6 kita nyalain lagi. Ibu mau bukain pintu? Enggak Pak. Ibu mau ke dapur. Yuk Kak. Nak tolong kupasin ubi. Iya Mi. Tapi kupas kulitnya jangan tebel-tebel ya. Iya Mi. Nih Dil. Kamu ulekin cabai. Masa kau ulek pake cabai Mi? Umi mau masak telur balado. Oh yaudah kalo gitu Fadil ngupas ubi aja biar kanen ngelot cabai. Kamu belum bisa Dil. Ntar kamu ngupas kulitnya ketebelan. Mi. Kalo mati lampunya sampe malem gimana? Eh jangan dong. Ntar kita ga bisa nyalain gua barefoot. Pak RT katanya sih listrik ini padam sampe malam sekali Pak RT. Waduh lama juga ya? Iya. Dan kalo listriknya padam sampe lama gimana keamanan kampung kita ya? Mi. Kita numpah mandi di rumah-lamali aja ya Mi. Kayaknya disana mati lampu juga deh. Oh iya. Tapi geroh Mi. Kalo sampe malem ga mandi. Sabar aja. Kalo hati kita adem. Gerahnya jadi ga berasa. Yang penting tuh sabar. Jangan ngeluh terus. Mi. Pegel. Tengah ngeluh. Gitu aja pegel. Eh Fadil kan abis kipasin Kak Faiz. Salah sendiri. Siapa suruh jadi orang jahil. Kenapa ga pake blender aja sih Mi? Mati lampu. Dil. Udah deh kamu ngelap gerobak aja disana. Udah. Saya pamit dulu ya Pak RT ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Wito. Oh iya. Nanti juga saya mau koordinasikan dengan Pak Haji Sodik dan Wawang. Tapi kalo bisa Pak. Warga juga ikutan siaga juga. Baik Pak. Dan kalo PRT perlu bantuan. Hubungin saya aja ya Pak ya. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bunga. 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 Kenapa Pak? Tolong belikan lilin buat nanti malam ya. Wih. Siapa yang ulang tahun Ki? Bukan ulang tahun. Ini kemungkinan mati listriknya sampai nanti malam. Bunga. 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 Bunga.